Karena bukan gue yang akan mau wawancara Karena di langit dan di opera itu programnya banyak Masa iya di opera gue yang mau wawancara? PSK dong yang gue wawancara berarti Gimana sih? Masa iya di langit gue yang mau wawancara di cowoknya nyai? Halo Sobat Fakta Bangbin Ketemu lagi dengan Bangbin yang terus mengabarkan fakta viral seputar Sela Berita Tanah Air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Kali ini soal Nikita Mirzani Yang justru makin panas dengan Dewi Persik Di dalam kasus Vanessa Angel Yang sepertinya membuka cabang baru Kasus baru Setelah kasus Dodi dengan Haji Faisal agak reda Dan menunggu giliran sidang Soal tuntutan HA Sugala Gugatan HA Sugala dari Haji Faisal ke Dodi Kini melahrami Nikita Mirzani dengan Dewi Persik Pasalnya Anda sudah tahu bahwa Nikita menyerang Fuji Yang katanya minta 30 juta Kemudian Fuji melpon Dewi Persik Dan minta bantuan untuk dibela dan melawan Nikita Karena nampaknya netizen dan Fuji tahu Yang bisa menaklukkan dan menandingi Nikita adalah Dewi Persik Kali ini kita akan membahas soal tuduhan dan Makian-makian Nikita Mirzani kepada Vanessa Angel yang dikatakan oleh Dewi Persik Kini Nikita pun memberikan penjelasan soal itu Dan juga soal pindahnya Vanessa Angel dari BA ke MSG atau MSG Nah bagaimana ceritanya Bagaimana fakta yang diungkap oleh Nikita Apakah Nikita ini memang benar Dan bagaimana nanti Dewi Persik akan membalas lagi Yuk kita simak saja ke pastikan Pistiri Fakta Bang Bin kali ini Like, Subscribe, dan Commentnya di Tunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap menentikan jarimu Dilansir dari wowkeren.com Nikita Mirzani bantah Maki-maki Vanessa Angel Soal pindah BA Bongkar fakta mengejutkan Nikita Mirzani menegaskan Kalau ia tidak pernah marahan Dan justru menyayangi sosok Vanessa Angel Di sisi lain Nikita juga membongkar Kemungkinan adanya pelanggaran kontrak Terkait kasus BA, Vanessa, dan BB Nikita Mirzani agaknya langsung diserang dua musuh berat Pasca menyindir Fuji Bullshit Nikita tidak terima karena Fuji menyebut dirinya Minta 30 juta karena bete soal ajakan wawang Cara Awalnya Nikita memang menyerang Fuji terang-terangan Begini serangan Nikita Dear Fuji yang lagi dagung-agung kan netizen Indonesia Karena mengasuh gala Saya baru melihat tayangan yang membahas tentang undangan langit sebesar 30 juta Anda bilang bete karena sedang 7 harian Makanya Anda bilang kalau undang tarifnya 30 juta Ujar Nikita Tapi di tanggal yang sama 11 November Anda sudah wira-wiri di TV menceritakan kesediaan ditinggal almarhum VA dan BB Jejak digital itu masih ada Anda masih kecil jangan mengarang cerita Kata Nikita menyerang Fuji Setelah ucapan tersebut Dewi Persik mendadak menyindir sosok Jenger Yang telah meneror Vanessa semasa hidup Hal itu kita tahu bahwa Jenger ingin menjelulkan Dewi Persik saat bersteru dengan Nikita Bukan cuma DP Baby Z ikut membahas sosok Jenger yang memaki Vanessa karena pindah klinik Fuji tidak mau diajak collab sama Jenger karena keluarga Bibi tahu Almarhum Vanessa pernah di DM Maki-maki kasar sama Jenger Gara Vanessa pindah dari klinik B ke MSG Jadi ya memang bukan soal 30 juta Karena memang penolakan itu dia gak mau urusan sama situ Mbak Hak orang kali mau ambil kerjaan atau enggak Jadi bukan soal uangnya Tapi memang gak mau urusan sama situ Mbak Kata Baby Z Makanya jangan suka-suka DM kasar Situ punya penyakit hati sih Sirik sama orang mulu Gak bisa lihat orang lain disayang banyak orang and happy Koreksi diri mbak Ngomongan kamu sama realita kadang suka beda jauh Maaf ya Karena saya and mommy DB tahu banget DM makin-makinnya di Jenger ke Almarhum Vanessa Kemudian Nikita Mbizani pun mengatakan demikian di story-nya Netizen yang gampang terhasut Please gunakan akal sehat kalian ya Yang dikeluarin isi DM cuma tentang Tenang Cuma tenang Kusikat dia sayang Mana gak sebut nama gue tuh Bisa jadi Vanessa ribet sama orang lain Tapi gue yang dibawa-bawa Karena Sih wanita bersisik kesel banget sama gue Yang gak pernah ngeladarin dia K.W.K.W.K.W.K.W. K Ngakak dan genden Dah Ah Mau bodok Mau bobok Besok mau lihat berita tentang kasusnya Rahel Fennya Itu lebih penting daripada bahas kehaluan Ngakak lagi Iya Ini udah simbang lima Dan lain-lain Netizen kemakan hoax lagi Oke saya ceritain ya Kalau Geng sampah bilang Saya makan-makin Vanessa Karena pindah ke tempat lain Itu Salah besar Kenapa saya bisa bilang salah besar? Karena Vanessa Angel dan Bibi itu sudah terikat kontrak Dengan Benings Klinik sampai tahun 2023 Tanya saja dokter Oki Pratama Jadi kalau Vanessa Angel dan Bibi tiba-tiba pindah ke tempat lain Pelanggaran besar dong dan bisa dilaporkan ke polisi Karena pasal-pasalnya tertulis jelas di dalam kontrak Setahu saya ya ini yang di tempat sebelah itu promosiin Slim yang judulnya Pelakor Yang dibintangi oleh salah satunya sama Fuji Ini kalau saya nggak salah ya bukan skincare Dan satu lagi yang di tangga sebelah itu Dijadiin BA adalah anaknya sih Si Gala buat kidsnya Coba cek lagi ya Biar ganti napa? Dengan komen sih kalau berita bohong Dah penjelasan terakhir Sekarang waktunya benar-benar harus tidur ini Kalau masih ada yang nggak bisa terima Ya dari Talo Talo yang lain pada mau Pansos menggolah Pansos gratis kok Kata Nikita Mirzani Nikita namanya gemes di titik macam-macam Nikita buka suara Yang menyangkal ribut dengan Vanessa Semasa ibu dari Gala itu masih hidup Yang lantas menertawakan yang tergila Karena percaya dengan kabar hok itu Katanya mau ngebongkar gue memakai Vanessa Foto lo aja nggak dipajang di feed Nggak dipajang di feednya Vanessa Malah foto gue Begini dekatnya dibilang marahan Netizen gila-gila aja Nih Vanessa gue sayang banget Sering bawa Gala ke rumah Apa lo? Ujar Nikita sambil pamer foto bareng dengan Vanessa Nih begini dekatnya Masa dibilang marahan Netizen ada gila-gilanya Ini Vanessa nih gue sayang Sering ke rumah bawa Gala sama Bibi Apa lo? Sering ke rumah bawa Gala Sering ke rumah bawa auke Terima kasih telah menonton!